Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau sejumlah proyek pembangunan di antaranya Sports Center dan LRT. Ya selain itu Putra Presiden ke-7 Joko Widodo juga meninjau program unggulannya yakni uji coba makan bergisi gratis di SD Negeri Kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Usai menghadiri pelantikan pejabat negara, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau uji coba program makan bergisi gratis. Putra Presiden ke-7 yang didampingi PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi disambut pantun oleh murid SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat. Menu makanan bergisi gratis yang dibagikan berisi nasi, ayam, sayur, buah, telur, hingga susu senilai Rp23.000. Selain makanan bergisi, Gibran juga membagi-bagikan buku tulis. Rangkaian kerja wakil Presiden berlanjut dengan meninjau proyek LRT fase 1B, jalur velodrome manggarai sepanjang 6,4 km. LRT adalah salah satu kunci mengurangi kemencetan dan polusi udara dengan tetap mengedepankan kenyamanan penumpang. Jika LRT sudah tersambung dari kelapa gading velodrome, potensi penumpang diharapkan meningkat. Tak sampai di situ, orang nomor dua negeri juga melanjutkan peninjauan proyek Cibubur Youth Elite Sports Center di Cibubur, Jakarta Timur. Gibran berharap proyek strategis bertaraf internasional ini dapat menunjang prestasi atlet, termasuk saat Olimpiada 2028. Latihannya cukup, nanti kita tinggal genjut prestasinya saja, sesuai standar internasional. Dalam kunjungan kerjanya ini, Gibran didampingi Menpora Dito Aryotejo dan Wakil Menpora Taufik Hidayat, serta Wamen Pekerjaan Umum Diana Widias Tuti. Tim Liputan melaporkan.